Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 21 dan 22 September 2022 memutuskan untuk menaikkan BI 70 Reverse Repo Rate sebesar 50 basis point menjadi 4,25 persen. Demikian juga suku bunga deposit facility naik sebesar 50 basis point menjadi 3,5 persen dan suku bunga lending facility naik sebesar 50 basis point menjadi 5 persen. Keputusan kenaikan suku bunga tersebut sebagai langkah front loaded, preemptive, dan forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali kesasaran 3 persen plus minus 1 persen pada paruh kedua tahun 2023. Serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya akibat tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Di tengah peningkatan permintaan ekonomi domestik yang tetap kuat. Bank Indonesia juga terus memperkuat respon bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan momentum pemulihan ekonomi nasional dengan bauran kebijakan sebagai berikut. Pertama, memperkuat operasi moneter melalui kenaikan struktur suku bunga di pasar uang sesuai dengan kenaikan suku bunga BI70 reverse repo rate tersebut untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti kembali ke sasarannya pada paruh kedua tahun 2023. Kedua, memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah sebagai bagian untuk pengendalian inflasi dengan intervensi di pasar falas baik melalui transaksi spot, domestic non-delivery forward di NDX serta pembelian penjualan surat berharga negara SPN di pasar sekunder. Ketiga, melanjutkan penjualan dan pembelian SPN di pasar sekunder atau yang sering disebut operation twist untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil SPN bagi masuknya investasi portfolio asing melalui kenaikan yield SPN tenor jangka pendek sejalan dengan kenaikan suku bunga BI70 reverse repo rate dan kenaikan struktur yield SPN jangka panjang yang lebih rendah dengan pertimbangan tekanan inflasi lebih bersifat jangka pendek dan akan menurun kembali ke sasarannya pada paruh kedua tahun depan. Terima kasih telah menonton!